Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah ke pantai? Pernah? Pernah. Pantai apa yang ada di Bengkulu? Pantai? Pantai Panjang ya? Pernah ke Pantai Panjang kan? Nah, jadi yang kita akan gambar hari ini adalah suasana Pantai Panjang. Sudah siap untuk alat-alat gambarnya? Nah, sebelum itu kita akan mungkin perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini Kak Riwak ditemani oleh adik-adik yang ada di sini dari Sanggar Tunas Raplesia. Di sini yang pertama, silahkan namanya siapa? Ada? Ada Aiko. Aiko ini kelas berapa? Kelas 2. Suka menggambar? Suka ya. Sudah siap menggambar hari ini? Sudah. Yang kedua ada? Ara. Ara. Kelas berapa ara? Oh, belum sekolah. Tapi sudah menggambar ya? Ya, sekarang yang ketiga ada Pita kelas 6. Ya, sudah kelas 6. Jadi untuk hari ini kita akan menggambar sebuah pemandangan alam, yaitu berhubungan dengan daerah kita, yaitu Pantai Panjang. Nah, di sini Kak Riwak sudah menyiapkan spidol dan juga ada water color atau cat air. Baiklah langsung saja ya, kita mulai untuk mempersiapkan waktu, kita mulai untuk menggambar. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu, silahkan. Oke, di sini sudah ada bidang kertas yang kita akan buat perlahan-lahan, yaitu pertama sketsa. Nah, untuk tahap sketsa awal, Kak Riwak akan mengambil dari sebelah kanan. Silahkan diikuti ya. Kita mulai dari sebelah sini. Nah, karena ini kita akan menggambar pantai, jadi yang paling dominan itu adalah suasana yang ada di pinggir pantai. Salah satunya ada pohon kelapa. Nah, jadi silahkan diikuti adik-adik termasuk pemirsa yang ada di rumah, silahkan yang suka menggambar, ikuti Kak Riwak menggambar untuk hari ini. Sudah kita buat batang pohon kelapa seperti ini. Kemudian kita akan buat bagian ada, di batang itu ada berbuku-buku. Jadi seperti ini, silahkan diikuti. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dari pohon kelapanya, kalau sudah ada batangnya, kita lanjutkan ke bagian buah. Oke, kalau sudah gambar buahnya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian daun. Di sini Kak Riwak buat bagian daun, kita buat pelepah terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya, untuk pola menggambar pohon kelapa. Nah, seperti yang kita ketahui atau yang kita pelajari, pohon kelapa itu merupakan tumbuhan yang bersifat pohon yang tidak bercabang. Jadi hanya sifatnya, dia satu cabang. Atau kalau istilahnya di pelajaran itu namanya tumbuhan monokotil. Nah, kalau sudah gambar batangnya, sudah gambar buahnya, kita lanjutkan pada bagian daun. Nah, selanjutnya daun yang kedua. Kemudian kita buat bagian daun yang ketiga. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, itu harus tahu ya, perbedaan antara daun kelapa, ada juga daun pinang, ada juga daun palem. Itu hampir mirip, tapi ada perbedaannya. Nah, sekarang yang kita buat adalah pohon kelapa. Jadi, ceritanya pada gambar ini, karyo gambarkan pohon kelapa itu berada di tepi pantai. Nanti kita akan buat pantainya. Nah, seperti ini. Sudah jadi, satu batang pohon kelapa. Kemudian, kalau dia buat satu, itu kayaknya kurang menarik ya. Jadi, kita akan tambahkan satu lagi di sebelahnya. Sama seperti tadi, kita buat bagian batang terlebih dahulu. Kita lanjutkan, mulai dengan membuat bagian daun. Nah, seperti itu. Jadi, yang namanya menggambar atau membuat gambar itu akan kita lebih baik, kita mulai dari yang namanya sketch shot lebih dahulu. Jadi, yang kita buat ini adalah sketch shot. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan teknik mewarnai gambar. Yaitu dengan menggunakan cat air atau watercolor. Nah, selanjutnya kalau gambar pohon kelapanya sudah jadi, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, kelapa ini merupakan tumbuhan yang memiliki akar yang serabut. Jadi, kita buat akarnya seperti ini. Kemudian, supaya terlihat lebih menarik, di bagian bawah batang pohon kelapa kita tambahkan batu-batuan. Selanjutnya, kita tambahkan daun pohon atau rumput atau daun juga bisa. Nah, untuk adegan-adean di rumah, silakan diikuti prosesnya. Mulai dari batang, kemudian buah, kemudian daun, kemudian bagian akar. Itu sudah menjadi satu-satuan pohon kelapa. Selanjutnya, kita akan mencari yang namanya permukaan untuk permukaan lautnya. Karena ini pantai, jadi kita posisikan bagaimana kita mengatur posisi lautnya itu ada di bagian tengah. Jadi, di sini karyo contohkan, kita buat titik garis. Itu namanya garis horizon yang membagi menjadi dua bagian antara permukaan air laut dan juga langit. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini permukaan untuk lautnya. Silakan kita buat, boleh kalau misalnya susah untuk membuat garis lurus, bisa menggunakan mist air. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi gambarnya. Tapi, kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang, yang tak sejalan, Hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam. Tapi, kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, Raih potensi terbaikmu. Kita bersama-sama Tetap bersama Di Anak Ceria Di Anak Ceria Di Anak Ceria Hurra! Oke, jumpa lagi di acara kita, di Anak Ceria. Nah, tadi kita sudah menggambar, karya sudah menggambarkan sebuah pemandangan pantai dengan ada pohon kelapa dan juga permukaan laut. Dan juga rumpur-rumputan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Kita selesaikan dulu gambarnya, nanti baru kita mengwarnai. Baiklah, di sini silakan pemirsa atau ada yang di rumah, silakan ikuti lagi. Selanjutnya, kita akan membuat mungkin di bagian sebelah sini kita ada seperti sebuah kegiatan. Kita suasana, misalnya di sini kita buat satu orang atau dua orang. Nah, jadi ini posisi orang yang sedang main di pantai. Oke, selanjutnya kita buat bagian anggota badan. Jangan lupa kalau menggambar orang itu kita harus memperhatikan anatominya. Itu terdiri dari bagian kepala, kemudian anatomi bagian badan itu ada tangan, kaki. Kemudian mata, hidung, mulut, jangan lupa. Kemudian kita anggap saja di sini sedang bermain. Misalnya ada tambahkan propertinya, misalnya bola. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Mungkin di sebelah sini kita tambahkan lagi satu orang. Nah, posisinya ini mungkin seperti sedang duduk. Kita bisa buat di sini mungkin seperti mainan pasir. Nah, seperti ini ya. jangan lupa bagian mata hidung dan mulut. Oke, kita bisa tambahkan misalnya propertinya yang lain. Di sini kita buat lampung atau ban. Bisa juga mungkin di sebelah sini kita tambahkan. Nah, ini untuk bagian suasananya. Selanjutnya untuk bagian pantainya, kita akan buat garis tepi pantai dari sini. Nah, ini kita ambil Nah, ini kita ambil adalah sebuah pemandangan pantai. Nah, seperti ini. Adek-adek di rumah bisa tambahkan karang. Misalnya di sini ada karang atau batu karang untuk menambah biar kesan lebih ramai. Nah, selanjutnya kita mulai untuk mengisi mungkin yang sebelah sini. Mungkin agak kita buat. Misalnya di sini ada sebuah seperti misalnya ada tempat penginapan atau rumah atau misalnya seperti kape atau tempat makan. Kita buat. Pertama adalah kita mulai dari bagian atap. Ya, seperti kita tahu bawah di pantai itu kan sering orang untuk berjualan. Jadi, kita buat di sini semacam tempat berjualan. Nah, kemudian kita akan tutup bagian bawahnya itu dengan batu karang seperti ini dan juga rumpur-rumputan adik-adik juga bisa menambahkan misalnya seperti tangga. Jendela seperti itu. Bagian ini kita bisa tambahkan pintu. Nah, selanjutnya pada bagian belakang itu bisa kita buat garis pantai lagi. Nah, seperti ini. Ada juga boleh tambahkan percikan-percikan air. Nah, seperti itu. Boleh juga kita buat di sini mungkin ada orang lagi ya. Kalau misalnya orang mandi di posisi sedang mandi di pantai. Ya, seperti itu. Jadi, untuk adik-adik atau pemirsa yang ada di rumah itu boleh menambahkan objek yang lain selain yang karya contohkan ini. Mungkin mau menambahkan ikan juga boleh ya. Ikan atau misalnya ada tambahkan kita misalnya tambahkan hewan laut boleh juga. Di sini karya tambahkan hewan laut misalnya gurita. Nah. Mungkin karya tanya dulu mungkin siapa? Aiko? Misalnya apa lagi yang ada di permukaan laut? Apa aja misalnya? Ada ikan ya. Apa lagi? Terus ada lumba-lumba terubes apa lagi? Ikan hiu juga boleh. Tapi kalau hiu itu yang hewan yang ikan yang ganas ya. Jadi kita tidak letakkan di sini. Tapi mungkin di bagian tepi ini akan lebih bagus kalau misalnya kita tambahkan hewan juga. Seperti ini. Nanti mungkin adik-adik bisa menebak ini hewan apa. Nah, ya. Sudah dijawab sama arah ya. Ini gambar ke piting. Nah, tinggal kita tambahkan di bagian sini mungkin untuk tekstur tanah. Nah, untuk gambarnya sudah jadi. Untuk bagian suasana pantainya sudah kita sudah bisa ramai. ini kita tinggal tambahkan sedikit misalnya karang, batu karang. Atau mau ditambahkan perahu nelayan di kejauhan juga boleh. Nah, di sini karyo tambahkan perahu nelayan itu yang di kejauhan, jauh. Nah, sekarang kita akan menambahkan di bagian langit. Kalau seperti ini kan masih kosong. Yang pertama kita akan tambahkan itu di garis ini, ini namanya garis horizontal. Garis horizontal itu atau garis horizon. Garis dalam sebuah pemandangan atau gambar itu garis yang membagi antara permukaan atas dan bawah atau di sini kita langit dan bagian laut. Jadi, garis itu membatas. Nah, sekarang kita akan di garis ini kita akan buat misalnya di sini ada siluet pulau. Nah, seperti ini. Dari sebelah sini ini juga bisa kita buat pulau atau daratan. Pin bisa ditambahkan dengan semacam mercusuar. seperti itu. Kita tambahkan awan. Nah, jadi gambarnya sudah selesai untuk bagian sketch. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan untuk tahap mewarnai, tapi kita jeda pariwara berikut ini. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaulah muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita? Senyum bila bertemu dengan orang lain? Sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua? Salam kepada orang tua? Dan santun dalam bertutur kata? Maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Dan dari proses ini ke proses apa lagi? Kalau sudah di rumah? Nah, ini prosesnya kita harus masaknya harus dimasak, disiram. Oh, disiram? program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun toko inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan lensa di Raflesie setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. kita bersama-sama tetap bersama di Anak Ceria di Anak Ceria di Anak Ceria Hurra! Nah, pemirsa dan ada-ada yang di rumah sekarang kita lanjut lagi di Anak Ceria. Nah, untuk gambarnya kita sudah buat karya sudah membuat sebuah sketch karya pantai lengkap dengan ada orangnya ada kegiatannya juga ada juga posisi matahari terbenam dan sekarang kita lanjut dengan tahap mewarnai. Nah, seperti biasa untuk lebih mudah itu karya disini menggunakan teknik water color atau cat air jadi akan lebih mudah penggunaannya untuk gambar-gambar seperti ini atau pemandangan alam. Nah, yang pertama karena ini suasananya sore ada yang tahu kalau sore langitnya warna apa? Orang Warna Oren Jadi, silakan adik-adik siapkan untuk warna-warna senja jadi kalau misalnya warna sore ini warna oren kita mulai dari warna yang paling terang seperti ini karya menggunakan warna kuning terlebih dahulu ya, seperti biasa untuk pewarnaan itu tekniknya adalah kita mulai dari objek-objek yang paling jauh jadi kita misalnya disini kita ambil bagian langit langit sore kita ambil yang paling jauh terlebih dahulu nah, misalnya disini karya tambahkan warna kuning terlebih dahulu jadi pemirsa atau teman-teman juga disini untuk warna langit tidak harus biru ya jadi langit itu menyesuaikan suasananya kalau misalnya malam lain kalau biru misalnya siang hari atau pagi hari gitu tapi kalau sore mungkin warnanya oran atau kuning atau kemerah-merahan nah kalau malam itu biru gelap nah, biru gelap juga boleh ya tapi itu nanti kalau posisi malam nah kemudian kalau langitnya itu warna kuning yang namanya langit itu pasti memantul ke bagian permukaan air jadi kita letak juga pada permukaan air lautnya itu karena ini posisinya pantai dan laut kita turunkan juga warna kuning itu di bagian air seperti ini sampai ke sini juga jadi akan terlihat nanti bahwa pencerminan antara permukaan air laut dan juga cahaya matahari nah jadi di sini karyo warnai warna kuning terlebih dahulu nah di sini kenapa karyo mewarnai satu warna dulu ini adalah teknik dalam mewarnai gambar supaya kita tidak payah tidak susah mengganti yang namanya tangan kita dalam penggunaan crayon jadi kalau misalnya kita tahu ini warna kuning semua yang bersifat warna kuning itu silahkan diwarnai terlebih dahulu jadi tidak perlu mengganti tangan kalau misalnya ada warna yang lain jadi fokuskan mana saja yang warnanya satu warna yang lebih dominan baru kemudian dilanjutkan ke warna berikutnya nah seperti ini kita anggap sudah banyak untuk warna kuningnya kita naik warna kedua untuk gradasinya kita naikkan warna orange nah di sini warna kedua yang karyo gunakan nah ini warna kedua warna orange oh ya untuk pewarna itu karyo membebaskan untuk adek-adek tidak harus menggunakan water color atau cat air jadi untuk yang di rumah kalau misalnya kalian mempunyai pensil warna itu bisa menggunakan pensil warna atau yang hobi dengan menggunakan karyon itu juga bisa menggunakan karyon tapi yang paling utama adalah kita harus tetap melakukan teknik gradasi warna tetap percampuran dua warna atau lebih nah sudah nampak ya warna sore hari warna-warna sore seperti ini oke sekarang lanjut untuk warna ketiga sini karyo menggunakan mungkin warna kemerah-merahan warna yang lebih tua untuk warna ketiga nah ini warna ketiga kita naikkan lagi jadi untuk gradasi itu tidak harus tidak sebatas dua warna jadi kalau misalnya kita punya pensil warnanya lebih banyak seperti adik-adik yang ada di studio menggunakan karyon jadi warnanya akan lebih rame tapi tetap diperhatikan teknik penggradasian warnanya nah selanjutnya warna keempat disini karyo naikkan lagi mungkin lebih ke arah ungu itu bagian atas nah ada warna keunguan kita naikkan warna ungunya seperti ini jadi karena dominan ini adalah bagian langit jadi kita akan banyak lebih banyak mengwarnai bagian langit oke tetap semangat untuk mengwarnai dan juga tetap perhatikan teknik gradasi mengwarnai selanjutnya kita akan campurkan juga warna-warna biru untuk menggambarkan langit yang jauh ya seperti itu jadi warna langitnya banyak nah kaya dengan warna seperti ini karyo campurkan berbagai macam warna untuk bagian langit dan juga bagian permukaan lautnya oke selanjutnya pada bagian pulau itu kita kasih warna gelap tapi tetap posisi warna gelap dan redup dia gelap tapi redup misalnya warna-warna tua seperti ini kita kasih warna biru tua atau donker untuk menggambarkan bagian yang pulau yang jauh nah seperti ini tetap sama seperti tadi kita tambahkan gradasi warnanya kita gradasikan juga disini karyo pantulkan untuk objeknya karyo pantulkan ke bagian air jadi objek pulau itu kita pantulkan di bagian air untuk memunculkan kesan cahaya itu ya oke untuk pemirsa dan adik-adik yang ada di studio juga untuk tahap mewarnai kita sudah sampai disini kita akan lanjutkan lagi untuk sampai finishing tapi kita akan lihat iklan berikut ini terima kasih terima kasih Ayah, ayah, ayah mereka buang sampah selurangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk! Ayuk! Tidak baca wapi, kau tembak penyembrangan. Tidak boleh berhenti di tengah aku. Kalau orang berhenti di tengah aku, perjalanan kita pakai epok. Jadi kalau berhenti, orang harus berhenti di belakang di garis itu. Coba sebentar. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, ke bilo lagi. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama lho dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis lho, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan setup box dengan teknologi DVB-T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jenis suaranya, canggih teknologinya. Kita bersama-sama, tetap bersama di Anak Ceria, di Anak Ceria, di Anak Ceria. Hura! Oke pemirsa yang ada di rumah, masih di acara kita Anak Ceria. Nah disini karya sudah tadi menjelaskan dan sudah mencontohkan untuk warna-warna bagian langit dan juga bagian belakang. Jadi sengaja di bagian depan ini belum karyokasi warna, karena kita akan fokus dulu bagian warna-warna yang jauh. Jadi di dalam teknik pewarnaan itu ada namanya perspektif warna. Perspektif warna itu adalah yang warna yang jauh itu terlihat lebih redup, untuk warna yang dekat akan lebih cerah. Nah disini kita sudah contohkan bagaimana warna jauh dan warna yang nanti kita akan munculkan di bagian warna dekat. Sekarang kita mungkin lanjutkan lagi, disini karya akan lanjutkan di bagian bawah, misalnya latar belakang misalnya tanah atau pasir. Disini karya mungkin tambahkan warna coklat untuk gradasi coklat di bagian pasir. Untuk adik-adik yang di rumah atau yang di studio juga bisa menggunakan pewarnaan masing-masing seperti krayon sama dengan teknik gradasi juga. Jadi dalam teknik pewarnaan gradasi itu yang paling penting adalah jumlah dari pewarnanya. Jadi kalau misalnya yang paling dasar itu gradasi bisa menggunakan dua gradasi warna. Nah misalnya kalau coklat tua itu ditambahkan dengan coklat muda. Atau kalau merah bisa ke warna orange atau bisa lanjut ke kuning. Nah disini kita contohkan lagi bagian pantai. Kemudian kita tambahkan mungkin warna-warna gelap untuk kesan bayangan. Misalnya kesan bayangan dari objek atau benda yang ada di atasnya. Jadi ini kita memunculkan kesan pencahayaan atau bayangan dari objek yang ada di atasnya. Seperti ini. Seperti batu atau juga orang atau juga benda-benda lain. Misalnya ada kepiting. Kemudian kita bagian tepi itu kita usahakan memberi warna gelap. Supaya gambar kita bisa fokus jadi ada istilahnya center. Centernya itu bagian tengah. Jadi di bagian samping kiri kanannya itu kita kasih warna gelap. Sebelah sini juga kita kasih warna gelap. Untuk memunculkan fokus utama di bagian objek gambar kita bagian tengah. Termasuk juga di bawah rumah atau pondokan yang ada di sini. Kita kasih warna. Oke sekarang kita akan lanjutkan di bagian batang pohon. Ada bagian pohon kelapanya kita kasih warna coklat. Coklat tua terlebih dahulu. Nah untuk memunculkan kesan cahaya karena posisi mataharinya ada di sebelah sini tengah. Untuk bagian batang pohon kelapanya itu kita tambahkan juga warna kuning pada batang pohonnya. Untuk menandakan ini pantulan cahaya yang ada dari matahari. Jadi seperti ini. Nah kemudian pada batu juga bisa ditambahkan untuk warna kesan cahaya. Di sini karya contohkan. Nah pada bagian ini karya kasih warna kuning. Jadi ini menandakan bahwa bagian yang terkena cahaya matahari. Sedangkan pada bagian sisi sebelah belakangnya itu biasanya lebih gelap. Menandakan posisi membelakangi matahari. Jadi ini adalah teknik perspektif warna. Atau juga teknik gelap terang. Nah jadi batang yang membelakangi posisi matahari itu biasanya lebih terlihat gelap. Oke seperti itu. Selanjutnya pada bagian daun. Ya seperti biasa kita gunakan warna hijau muda atau hijau tua. Untuk gradasinya. Di sini karya tambahkan warna hijau muda terlebih dahulu. Nah jadi ini keunggulan dari teknik watercolor ini seperti ini. Dia bisa menembus yang namanya watercolor itu menembus bagian spidol-spidol yang sudah karya jadikan sebagai sketch awal. Jadi dia bisa posisinya seperti ya namanya watercolor itu cat air. Dia menembus bagian-bagian spidol itu masih bisa tampak dan tidak menutupi. Jadi beda dengan mungkin ada-ada yang menggunakan teknik crayon. Biasanya kalau crayon kalau terlalu tebal crayonnya untuk garis-garisnya akan hilang atau tertutup. Nah tapi kalau di watercolor ini dia tidak akan hilang garisnya tetap ada. Jadi ini sangat cocok kalau untuk adik-adik yang mau belajar sketch awal watercolor atau cat air. Oke penggunaannya pun juga mudah. Selanjutnya kita naikkan untuk warna gradasinya. Kita tambahkan disini karya tambahkan warna yang gelap. Seperti ini. Warna gelap di sebelah bagian yang membelakangi matahari. Kita bisa tambahkan lagi bagian yang lebih gelap. Seperti ini. Nah selanjutnya kita bisa menambahkan eksen warna kuning pada sudut daun. Ini untuk menimbulkan kesan cahaya juga yang merupakan pantulan dari cahaya matahari yang ada posisinya di tengah-tengah. Jadinya semuanya seperti itu ya. Untuk adik-adik bagaimana cara membuat gambar atau lukisan kita itu warnanya menyatu dalam satu kesatuan. Jadi kalau ini unsurnya kita mengangkat pemandangan sunset artinya otomatis dominan warna kuning. Ya seperti ini. Mungkin bisa kita tambahkan sedikit warna-warna coklat untuk menandakan daun-daun mungkin yang daun yang tua. Posisi daun yang sudah tua. Nah untuk gambar selanjutnya kita warnai semua yang berhubungan dengan warna hijau. Mungkin kita bisa warnanya terlebih dahulu. Jadi banyak warna-warna hijau yang mungkin kita bisa dahulukan untuk warnanya. Nah seperti itu. Sudah warna terang kita lanjutkan dengan warna yang gelap. Oke. Nah sudah ya. Sudah untuk warna-warna beratnya. Bagian daun-daun pohonnya sudah kita warnai semua. Baiklah untuk pemirsa dan ada yang ada di studio juga. Kita akan bagian terakhir adalah finishing untuk karya ini. Tapi sebelum itu kita akan jeda pariwara berikut ini. Dan dari proses ini ke proses apa lagi Pak? Nah ini prosesnya kita harus pasangnya harus dipakai siram. Oh disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun toko inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan lensa di Rafflesia. Setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Bengkulu. Angkum yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, Yusuf. Pagi lagi kamu main handphone. Dua hari lagi kamu akan ujian nak. Ayo baca. Iya nih Bunda. Tadi Azra udah bilang. Tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda belajar itu bisa dimana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Ayo kita minggu. Apa yang gua mau main lu, luutnya pengen hujan. Yuk namanya bukan trompet. Yuk namanya seru naik. Seru naik. Bukannya budaya kita yang orang harus pelajari. Jangan kamu gelak-gelai Keceh yang manggil hujan, ya manggil hujan itu kodok Kau coba belajar dulu Macam mana mainkan serunai Jangan muncungnya kamu tutup Kamu orang harus belajar dan mempelajari Kau biar tidak lapuk dimakan hujan Tidak lekang dimakan panik Kini giliran kau sahak Macam mana bunyi gendang tabu larangan Lagi ini kamu orang bayar balik Kau nak belajar juga Kelak sempat kita bersahaknya kita belajar sama-sama Hat tuat Kita bersama-sama Tetap bersama Di anak ceria Di anak ceria Di anak ceria Hurra Oke pemirsa dan adik-adik yang ada di rumah Sekarang kita akan melakukan finishing untuk karya kita Dan juga adik-adik yang ada di studio Gambarnya juga sudah bagus-bagus Dan warnanya juga sudah menarik ya Sekarang akan kita finishing untuk bagian Mungkin warna-warna yang bagian yang belum dikasih warna Misalnya pada bagian orang atau manusianya Sekarang kita bagian orangnya terlebih dahulu Atau bagian kulit manusianya Kita ambil warna krem Seperti ini Karena kita disini hanya menunjukkan 3 orang Selanjutnya untuk warna bajunya itu terserah Untuk adik-adik bebas mau memberi warna bajunya apa Misalnya disini karya menambahkan warna ungu untuk bagian baju Yang laki-laki Untuk bagian celananya mungkin bisa disini warna hitam Oke untuk warnanya bebas Untuk pemilihan warnanya Tapi tetap Perhatikan juga teknik gradasinya Misalnya kita lanjutkan warna gurita Mungkin kita pakai merah marun Mungkin dengan gradasi warna oran juga Bagus Ya seperti ini Kita tinggal bagian-bagian detail sedikit-sedikit Mungkin bagian Selananya Terus bagian pasirnya yang bisa kita beri warna abu-abu Oke Ke pitingnya mungkin kita kasih warna oran ya Gak lebih menarik Untuk bola kita bisa beri warna kuning Sekarang bagian matahari Jadi kita akan buat Bagi mataharinya Itu Ada nuansa kuningnya lebih banyak Dan untuk yang terakhir adalah Bayangan atau shading Di bagian bawah objek Nah Nah jadi kalau menggambar atau buat pemandangan yang Sipatnya itu air Kita harus buat pantulannya di bawahnya Jadi karena dia Sipatnya bening Apa yang ada di warna langit Akan memantulkan di bagian warna air Oke Untuk adek-adean di rumah Lanjutkan warnanya Jadi tetap Perhatikan bagian warna gradasi Jadi disini Kalian menggunakan teknik Water color ini Supaya dia memunculkan kesan Warnanya yang banyak Dan warna yang Kaya Jadi seperti ini Terlihat warna-warni Tapi tetap Untuk Gambarnya tetap menarik Nah kita tinggal bagian shading-s shading sedikit Pada bagian objek Nah mungkin terakhir di bagian objek yang besar-besar seperti rumah Kita bisa kasih warna gelap untuk shading-nya Untuk memunculkan kesan bayangan Di bawah batu Kemudian di belakang pohon Oke tinggal kita tambahkan bagian-bagian mungkin tidak banyak lagi untuk finishing Kita hanya membuat Mewarnai bagian-bagian mungkin yang penting-penting seperti pantulan cahaya Seperti ini Untuk bagian-bagian kosong kita bisa kasih warna kekuningan Nah untuk gambarnya Gambarnya sudah selesai finishing sampai muarnai juga Yang sudah Kak Rio jelaskan dari awal tadi Mulai kita teknik sketsa sampai teknik muarnai dan juga finishing Baiklah untuk adik-adik yang di studio bagaimana? Sudah? Sudah ya? Ya warnanya sudah bagus dan menarik Baiklah untuk acara anak ceria hari ini Sampai disini karena kita sudah menjelaskan tekniknya Tentang cara menggambar Sampai jumpa di minggu depan di acara anak ceria berikutnya Tetap semangat dan terus belajar Angkat tanganmu Satukan cita Melangkah bersama kita berkarya Meraih cita-cita bersama Membangun bangsa Kobarkan semangat di dalam diri Mengisi hari dengan kreasi Tunjukkan semua potensi Tunjukkan semua potensi diri Agar jadi insan prestasi Jaga asa Kita bersama-sama Tetap tinggi Meraih mimpi Angkat tanganmu Satukan cita Melangkah bersama kita Melangkah bersama kita Terima kasih Terima kasih.